Intro Halo video olahraga, welcome back bersama dengan gue Merlin Yuryana Saat ini gue sedang berada di pantai Udaranya enak, suasananya enak Tapi kayaknya ada yang kurang nih video olahraga Kenapa saya sendirian gak ada yang nemenin? Tenang aja video olahraga, karena hari ini saya sedang berada di Ancol Di venue-nya pertandingan jet ski Nah kali ini gue pengen ketemu sama salah satu atlet yang spesial Karena dia ganteng, terus juga dia masih muda Karena ada satu lagi nih yang spesial dari dia Merlin Yuryana Kalian pengen tau? Kalau pengen tau ikutin gue terus ya Karena gue mau ketemu co, ganteng Oke Merlin Yuryana, seperti janji gue tadi Akhirnya gue sudah bertemu dengan salah satu atlet ganteng jet ski Indonesia nih Sebelah gue udah ada Aero Bukan gitu Aero? Salam dulu deh kita Lo ngerasa lo ganteng Aero tapi Biasa aja Masa? Coba followers lo berapa sih Instagram? Berseran ngeliat Coba, 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 coba liat, coba liat followers Instagram lo berapa? 17,3 17 ribu, tiga ratusan Tuh, tuh followers Aero Itu bukannya dikit deh, compare Sedikit sih Compare ke Tapi boleh lah Cewek-cewek yang follow? Nggak tau Nggak tau Ini akhirnya setelah Aero bermain jet ski dari umur 4 tahun ya Udah lama banget Akhirnya jet ski menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ASEAN Games Gimana perasaan tadi? Eh, ya Bilangnya bisa kuas sih Mhmm Karena kan ini salah satu Event Event Olympic Kedua terbesar di dunia Iya Di bawahnya Summer Olympic Aero, ini kan Aero mungkin agak sedikit berbeda nih sama atlet lain Kalo atlet lain dilatihnya sama orang lain Kalo Aero dilatih dari kecil sama papa sendiri Gimana sih perasaan itu? Perasaannya gimana ya? Dia keluarga sih Ya kemana-mana jadi bareng sih Dari latihan Dari balap Apalagi balap Kalo balap tuh pasti dia dateng nonton Kalo latihan fisikal Dulu dia sempit latih Sekarang Ada ya kayak pipi Tapi untuk nge-push aja Tapi tetep semuanya diarahin dari apa yang kita harus latih Jadi misalnya kalo jet ski Oh lebih ke upper body sama ke core Atau ke thighs Bisa apa gimana Tergantung juga apa yang kita mau pake jet skinya Ya Merk jet ski Tipe jet skinya Kita adaptasi dari jet ski apa yang kita mau pake Kita sesuaiin otot mana yang kita harus sering pake Jadi kalo ada papa juga Papa tau juga yang mana yang mananya Dia suka bilangin Liatin Terus train Terus sabtu minggunya Kalo lagi shift game kita kayak Kamis cuma sabtu minggu latihan jet ski Tapi biasanya cuma sabtu minggu aja Pernah gak sih kalo kalian berdua tuh ada cek cok bete bete art kalo lagi latihan main nih? Oh iya iya Pernah? Lagi balap itu sering Sering Kalo lagi bete kalo ngapain? Udah lah gue tinggal aja Iya tinggal Tinggal aja Iya tinggalin Depan terganggu balapan berikutnya Oke Kan biasanya kalo lagi cek cek itu kan antara balap Satu kategori Itu ada empat kali balapan Setelah poinnya digabung Jadi dari balapan pertama ke balapan kedua Misalnya dia ngomong ah paling gak Ya udah pake headphone Jalan dulu Iya walk her off aja Jalan dulu setengah jam Terus melalui ke pit Liat dia masih aneh apa engga Oke Kalo masih aneh jalan lagi Ha 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 Sesori gak? Gak sesori Enggak gak ada sorry-sorian gitu kan Kita gak akan sorry-sorian Oke Kalo sama Aksa juga begitu sama? Wah kalo ngapain sih capek lah Kenapa capeknya? Eh sama Sama juga Kita bisa bareng-bareng walk her off by Gak ada yang kayak Itu Kayak Kalau balap Bangun tidur Balap Tau ini race day Penting Itu kita gak ada yang ngomong Salah-salah lain Kenapa? Pagi-pagi bangun earphone Breakfast aja earphone Kenapa? Gak ada yang mau Kita udah Maut balap Apalagi kejuaran dunia Gitu loh Ha 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 Kejuaran dunia biasanya jam 4 pagi Udah Udah Gue sendiri jalan langsung Udah Kan Kejuaran dunia di Arizona Oke Jam 4 pagi ke 5 pagi Ke gunung Hmm Konsentrasi tuh? Iya Gak mau ketemu orang-orang Oh Ntar paling Ada tim yang ngepon 2 jam lagi start Baru turun dari gunung Oh iya Naik ATV Naik mobil yang kayak buggy gitu Naik ke atas udah Diem aja dia Jadi gitu mirip keluarga Caranya ironi untuk berkonsentrasi sebelum racing ya? Ya banyak sih Banyak Itu saat itu pas kejuaran dunia Kalo ditempat lain Kayak paling lebih kayak Diem di pantai Kayak Tengah berenang misalnya Ya beda-beda Terus yang kayak gini ya Nah ini kalo capi juga tidur Eh ironi kan dibilang-bilang sama mitra luaraganya nih Wah atlet ganteng nih Atlet ganteng nih Tapi kan gue liat kayaknya lu ada Blasteran gak sih? Ada Blasteran Ada Bokap Indonesia ya? Bokap itu Belanda Padang Nyokap itu Belanda Spanyol Jawa Nah ironi kalo untuk menjadi atlet jet ski Apa sih yang dibutuhin sebenernya? Harus menjadi jet ski? Wah itu pertanyaan susah banget dijawab Sebenernya gini kalo Kita kan sekarang namain tempat mie juga Jet ski Indonesia Academy Ya Itu sengaja dibikin akademi Pengennya untuk orang-orang bisa belajar jet ski Jadi Jadi Untuk kedepannya juga Pengennya Ya enggak Bukan orang random juga ya Tapi ke orang yang Kayak Ada scale Ada bisa competitive juga Itu yang kita coba arahin Berarti gak harus punya jet ski pertama ya? Iya enggak usah Jadi kayak Eh udah mau beli misalnya Coba 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 dulu Suka apa enggak Jadi jangan You waste your money Untuk beli jet ski terus Enggak suka Enggak coba dulu Coba main-main 2 minggu Kalo emang suka beli Kalo emang gak suka Ya udah pake-pake aja dulu Belum ingin Berapa sih harga jet ski Kalo betul Di Amerika sih Sekitar Average ya 10.000 dollar 10.000 dollar berarti 100 juta 140-an Oh iya 140 juta bener Rok ngomong-ngomong nih Rok Punya pacarnya Enggak Enggak Mas Agur lu berapa sih? 23 Masa 23 gak punya pacar Rok? Lagi gak ada Oh lagi gak ada Berarti kemarin ada Gak? Gak ada juga Wah Ngebeli dah abis Oke debit olahraga Sekian dulu nih dibincang-bincang Sama Iroh Si salah satu atlet ganteng Indonesia Ya kan Rok? Biar followersnya dia nambah banyak loh Aduh Ya kan? Lu ngincar populeritas gak sih? Ngincar populeritas gak sih? Enggak Yang penting bisa Bermen jet ski dengan baik ya? Main Bagian dari Ya Begin dari hidup Bermain Seneng Bagian olahraga juga Sehat Kalo Sosmed Ya Bagian dari teknologi Siapa tau lu dapet jodoh dari sosmed Aduh jangan Jangan malah gak mau Itu random banget Eroh terima kasih banyak Terima kasih Kalo gitu kita ketemu lagi Jangan lupa di like dan juga komen video ini Lalu share ke semua sosial media yang kalian punya Lalu jangan lupa di subscribe nih ANTV Youtube support channel semuanya Nanti kalian bisa tau apalagi sih video dari kita Oke Kita luarraga Ta da Ta Sampai jumpa.